Langit di atas hutan sonya pringga, kala itu tak begitu panas, kumpalan awan yang terus melindungi sang subali dalam tapanya. Tak lama kemudian, anugerah dari Dewata pun turun, merasuk dalam raga sang subali, yaitu Aji Pancasona. Mungkin sudah banyak yang tahu akan legenda Aji Pancasona yang dimiliki oleh tokoh pebayangan Ratin Subali. Selain Ratin Subali, Ajian legendaris Pancasona ternyata juga diketahui dimiliki oleh tokoh-tokoh legendaris Nusantara. Pancasona sendiri memiliki daya magis di mana pemilik Aji ini tidak akan mati selama tubuhnya masih menyentuh bumi, serta terpapar angin, dan setiap terluka akan segera pulih kembali seperti sedia kalah. Konon untuk memiliki Aji An ini membutuhkan usaha yang ekstra keras, karena untuk menggunakan Aji An ini memerlukan konsentrasi, kesabaran, dan tingkat laku yang cukup tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pancasona berarti kata benda merupakan mantra yang menyebabkan seorang yang telah mati bisa hidup kembali. Dengan masuknya kata Pancasona dalam Kamus KPBI, maksudnya ilmu ini memang benar-benar ada di Indonesia, bukan mitos, legenda, cerita rakyat, atau isapan jembol belaka. Dari sisi kekuatannya, ilmu Pancasona mirip dengan Aji An Rawa Rontek, di mana pemilik ilmu tersebut tidak akan mati selama jasad tubuhnya yang meninggal terkena tanah. Kedua ilmu ini sangat eksis pada zaman kerajaan Malwapati yang dipimpin Prabu Angling Dharma, bersamaan dengan resahnya kalangan pendekat untuk menandingi Aji An Sakti Mandra Guna Rengkah Gunung. Sejarah asal-usul Aji An Pancasona Pada zaman dahulu, ada seorang resi setengah manusia dan setengah kera bernama Resi Subali yang konon memiliki Aji An Pancasona. Ilmu itu kemudian diberikan kepada Raja Rahwana atau Prabu Tasamuka. Namun, Aji An Pancasona kemudian disalahgunakan Rahwana untuk kejahatan. Hingga dia menjadi tidak bisa dibunuh, tidak bisa dikalahkan. Padahal, ilmu kesaktian apapun semestinya digunakan untuk kebaikan sebagai hukuman, Rahwana kemudian mendapat hukuman pahit dari para dewata. Tubuhnya dipasung dan dicepit dua gunung besar hingga ribuan tahun lamanya. Sejak peristiwa itu, tidak ada lagi orang yang memiliki hajian Pancasona. Hingga pada suatu ketika, pada zaman Prabu Angling Dharma, pada sekitar tahun 1100-an Masehi, hiduplah kisah tentang Durkandini dan Sudawirat yang secara semenang-menang menggunakan ilmu rengkah gunung untuk kejahatan. Salah satu korbannya adalah Mahasura dan anaknya Galuh Parwati. Sudawati, istri Mahasura, tidak terima suami dan anaknya dipunuh dengan acian rengkah gunung hingga tewas secara mengenaskan. Sudawati kemudian bertapa, tidak makan, tidak minum, hingga ditemui dengan Batara Wisnu yang dipanggil dengan nama Romo Pangeran. Sudawati meminta petunjuk untuk mengalahkan acian rengkah gunung tersebut. Namun, Romo Pangeran mengatakan, bila rengkah gunung hanya bisa dikalahkan dengan rengkah gunung dan ilmu itu tidak bisa diberikan lagi kepada siapapun. Tapi, ada satu hajian yang bisa menandinginya, yaitu Pancasona. Setelah berjanji tidak akan menggunakan untuk kejahatan dan menjadi seorang pertapa setelah mengalahkan Duru Gantini, Sudawati akhirnya mendapatkan acian Pancasona. Terbukti, ketika Sudawati bertarung dengan Duru Gantini dan muridnya, dia bisa hidup kembali setelah terkena dua kali acian rengkah gunung. Selain bisa hidup lagi, ilmu ini ternyata bisa memperkuat silap atau daya tarung seseorang. Sejumlah kalangan spiritual menyebut, acian Pancasona berasal dari Prabu Angkleng Dharma. Namun, sejarah dan asal mula ilmu tersebut masih simpang siur, sehingga fakta kebenerannya masih dipertanyakan. Seiring perkembangan zaman modern sekarang ini, banyak orang kemudian mencoba untuk belajar ilmu Pancasona melalui pengambilan mustika pendakaib hingga menjalani ritual puasa maupun tanpa puasa. Anehnya, banyak orang zaman sekarang yang mencari amalan atau mantra ilmu Pancasona menurut Islam untuk belajar. Padahal, dalam pandangan Islam, baik Al-Quran maupun hadis, sama sekali tidak ditemukan ada ilmu semacam itu. Malah ada lagi yang mengaitkan acian Pancasona dengan kanjeng Sunan Kalijaga. Tidak tahu apakah dulu Sunan Kalijaga punya ilmu ini atau tidak, tetapi data literasi menunjukkan tidak ada kaitannya acian Pancasona dengan Sunan Kalijaga. Demikianlah sedikit penjelasan tentang acian Pancasona yang mengemparkan dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!